Kini, wakub DKI mulai merasakan watak asli PA212 ditulis oleh Sardi dari laman siwar.com. Memang kelicikan di balik pembangunan Stadion JIS ini sangat masif disebarkan oleh bajer-bajer balai kota. Dikira semua netizen itu gampang dibodohi seperti mereka. Jadi, ini bermula dari isu di mana JIS akan dipakai untuk acara reuni 212. Saya tak tahu persis siapa yang memulai isu ini, tahu-tahu sudah jadi pembicaraan di media. Setelah pemberitaan dan ucapan yang simpang siur, wakub DKI Ahmad Riza Patria menyatakan, kegiatan reuni 212 untuk saat ini belum bisa dilakukan di JIS. Lantas PA212 mempertanyakan apakah pernyataan Riza sudah mewakili Gubernur Anies. Kata Novel, Adapun Riza Patria memang bukan bagian dari 212, jadi maklum saja kalau belum apa-apa sudah memberikan pernyataan sepihak tanpa tabayun atau komunikasi dulu dengan para tokoh 212. Saya juga nggak paham bahwa apa yang disampaikan sudah mewakili Anies atau Pemprov DKI. Wah, ini frontal sekali loh. Kenapa? Karena dengan bertanya apakah Riza bagian dari 212, berarti mau mengakui kalau Anies adalah bagian dari 212? Kalau benar bagus sekali, memang itu yang ingin kita lihat. Memang itu yang ingin kita lihat. Di mana PA212 terang-terangan atau minimal secara tersirat mengatakan bahwa Anies adalah bagian dari mereka atau punya hubungan tak terpisahkan bagi surat dengan perangko. Kalau kamu bisa menjual agama, apa sih yang ingin kamu jual? Jadi Ustadz, kamu bisa kaya, dapat amplop dari mana-mana. Malah kalau sering main di media sosial, bisa jadi endorser produk yang juga menjual agama. Surat-surat sekalian warga Jakarta, catat hari bersejarah ini. Hari di mana kita nyatakan bahwa atas izin Allah SWT, satu janji penting kembali dituntaskan. Kamu juga bisa jualan produk rumah syariah, supaya laku buat mereka yang menganggap bahwa rumah saja harus beragama. Bisa juga jualan sebagai konsultan anti riba. Lumayan, honornya persekali datang. Memang benar kata orang, sampah mau ditaruh di manapun, dia tetap akan menjadi sampah. Begitu juga dengan berlian, mau ditempatkan di manapun, ya dia tetap akan menjadi berlian. Anies bisa mematik keuntungan politik pada pilkade 2017. Tapi makin kesini makin jadi pemerang. PA212 sudah dikenal banyak orang sebagai kelompok paling munafik. Mulut bilang bela agama, tapi sebenarnya mendukung bohir politik. Mulut bilang demo bela agama padahal mau numpang makan nasi bungkus. Rakyat sudah berada di dalam tak benci dengan mereka. Anies saja mau lepaskan diri pelan-pelan dari mereka, yang tentunya tak boleh kita biarkan begitu saja. Menang karena dibantu dengan cara kotor. Sekarang mau lepas tangan begitu saja. Mau cuci tangan hingga bersih, ini tidak boleh dibiarkan. Anies juga seperti makan buah simulakama. Kalau Anies masih dekat dengan PA212 dan komplotannya, Anies bakal dicap calon pemimpin pendukung kelompok intoleran. Cap ini sangatlah buruk. Ibarat dapat rapor merah yang berpotensi bikin siswa tidak naik kelas. Tapi kalau Anies mau lepas dari mereka, ini lebih berbahaya. PA212 tidak akan tinggal diam dan bakal menggigit balik. Mereka tak akan mendukung lagi. Anies bisa apa? Nggak didukung? Kelompok intoleran? Bukan berarti akan didukung kelompok nasionalis atau pendukung pemerintah. Dalam posisi kejepit seperti ini, Anies kayak orang terlantar di pinggir jalan. Dalam posisi kejepit seperti ini, Anies kayak orang terlantar di pinggir jalan. Tak ada yang mau diberi tumpangan sama sekali. Artinya apa? Syukurin aja deh. Biar Anies merasakan sendiri konsekuensi memaklumi politik praktis sejak pilkada DKI 2017. Siapa suruh ikut menikmati. Anies sampai kapanpun sudah jadi kartu mati bagi pendukung pemerintah. Anies cuma punya satu jalan, yaitu gabung ke kelompok sebelah yang pasti bakal dicap sama. Novel Bamukmin belum mengajukan izin kepada Pemprov DKI Jakarta untuk menggunakan JIS sebagai lokasi reuni 212. Ia mengaku bingung atas pernyataan sepihak Riza Patria terkait perizinan JIS untuk aksi 212 tanpa berdiskusi terlebih dulu dengan tokoh terkait. Novel masih nggak paham kah? Itu artinya kode keras agar jangan mimpi bisa gelar reuni 212 di JIS. Jadi mula sekarang, tancapkan pesan tersebut ke otak supaya tidak lupa, tidak ada peluang untuk memakai JIS untuk acara reuni nggak mutu. Apalagi berharap gelaran di halaman JIS dan maunya gratis. Jangan mimpi. Kalau memang tak mau modal keluar, silahkan tidur di rumah saja sekalian ngaca. Malulah. Bicara agama, jualan agama merasa paling suci, tapi nggak ada modal. Memang tebel banget muka mereka. Kita seakan berharap agar PJ Gubernur DKI pengganti Anies melarang Monas untuk jadi lokasi Riza 212. Waduh, ini sangat-sangat menarik. Bakal jadi hantaman telak untuk mereka yang kebingungan setengah mati mencari lokasi lain. Lokasi yang paling ideal menurut saya adalah di Petamburan saja. Silahkan mereka gelar saja di situ. Padulia amat mereka mau joget atau jingkrak-jingkrak di situ. Kuat hari ini, seseorang mungkin membodohi Anda untuk saat ini. Tetapi bersabarlah dan lihat apa yang terjadi. Warna asli seseorang akan selalu terlihat pada waktunya. Bagaimana menurut Anda? Jangan понадuruhNya bang, Jangan lupa. Terima kasih.